musik 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 kembali lagi di dimensi lain dimensi lain yang hanya ada di televisi kamu apa lagi kalau bukan? iku berita mistis kami agen dari dunia lain khusus membawa berita-berita terhangat seputar mistis seputar mistis yang sudah kami rangkum menjadi sebuah hoax yang akan kami sebarkan kepada dunia kalian sama saya Detektif Aldo dan Dildo rekan saya Durhadi Dildo kami disingkat jadi Durhadi Aldo Dildo ya musik 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 yeay kita sudah bertemu pengalih tidak terasa sudah satu minggu pertama satu minggu di dunia kalian itu sama dengan dua bulan dimensi kami karena kita berbeda dimensi dengan mereka kita berbeda dimensi dengan mereka ini ketemu ini lagi kayaknya baru sisi kemarin karena satu pekerjaan manusia biasa satu pekerjaan kita sama dengan seratus kali beban pekerjaan manusia biasa itulah dimensi kami ini berbeda sedikit dan kita hawalin perintah pertama kita ada apa? ada apa dengan cinta iya ada apa dengan Jambi melen kalau di Nasional Jakarta sekarang itu bencananya itu mati lampu kalau kita seperti biasa setiap tahun itu ada yang namanya kebakaran hutan di musim kemarah itu sudah pasti ya sudah pasti jadi dua unit helikopter waterbombing tiba di Jambi wah ini dari mana nih? ini dari pusat ya? BNPB iya jadi Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengirim dua unit helikopter waterbombing ke Provinsi Jambi dua unit helikopter tersebut diharap dapat membantu penanganan kebakaran yang terjadi di hutan dan lahan di Provinsi Jambi untuk lebih jelasnya bagaimana kedatangan helikopter tersebut ini dia nah pasca penetapan status siago darurat kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi ganti-ganti Badan Nasional Penanggulangan Bencana ngirim dua unit helikopter waterbombing ke Jambi ganti-ganti nah seko dari dua helikopter kolati bodi Jambi satu siang di Bandara Sultan Tahajambi sedangkan sisonya kaget datangnya sore di Bandara yang sama nah dua helikopter kok untuk nanggulangi dan nyegang ngeluasnya kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi apalagi kini kok kebakaran hutan dan lahan maraknya lah terjadi sementara kok helikopter tuh rencana nak balik ditebangkan ke wilayah Moro Jambi untuk bantu proses pemadaman kebakaran hingga kini lah aduh 50 hektare lahan terbakar di area ko ganti-ganti selain tuh dua unit lah helikopter sarana prasarana macam GPS mesin nyedot air dan juga lain-lain lah dikirim ke Jambi untuk madamkan api setuju nya lah tuh ini bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana Pusat di mana Provinsi Jambi salah satu daerah yang menjadi prioritas Bapak Presiden dalam penanganan kakutlah Provinsi Jambi di mana helikopter ini sebelumnya berada di Palembang untuk sementara digeser ke Jambi memang peruntungan untuk Jambi berapa Pak? kita ngusulkan ke pusat ada tiga tapi yang dibantu baru dua yang hari ini datang pagi ini satu nanti sore datang lagi satu Masa Patahangi ngabari untuk JAK TV yeay aku aku bagia ya ini dua yang datang ya betul setelah kita dialog itu kemarin satu kemudian datang lagi satu ya betul itu kemarin untuk pemantauan aja sekarang untuk waterbombing ya jadi untuk masyarakat juga ada beberapa yang masuk juga berita kita kemudian kebakaran itu biasanya penyebabnya karena human error kerobohan manusia iya betul sekali seperti yang terjadi di Sarolangun ya tuh sampai ada orang yang ditangkap juga iya itu katanya dia hanya berniat membakar lahan dia saja iya tapi ternyata melebar wadidaw ya katanya tidak sengaja tidak sengaja bisa membakar yang lain maksudnya makanya hati-hati ya ganti-ganti jangan sembarangan untuk membakar-bakar apapun iya dan semoga BNPBD kemudian Dewi Kesatgas Karhut lah bisa bekerja secara nyaman maksudnya setiap tahun jangan sampai ada kebakaran seperti ini lagi ya setidaknya dikurangi ya betul di belakang kebakarannya itu apalagi rata-rata di daerah gambut itu susah iya apa nih kalau buka lahan tuh gak usah pakai bakar betul kadang kebakaran terjadi di luar faktor manusia juga iya faktor alap tapi setidaknya kita bisa mengurangi yang dari faktor manusianya apalagi sembarangan tuh membuat luang penting rokok betul inilah kenapa monyet tidak diadarkan merokok oleh ibunya karena bisa memakar habitatnya sendiri iya dan kita beralih ke cerita selanjutnya ada apa ini masih sekutar bakar membakar ini kali ini kabut asap mulai selimuti kota Kuala Tunggal jadi dari Tanjung Ngo Barat dampak kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi mulai menyebabkan kabut asap di sejumlah daerah asap pekat terpantau pada sore hingga malam hari jadi dari itu tuh sudah kelihatan dari apa nih kota Kuala Tunggal itu sudah mulai masuk asap makanya untuk lebih jelasnya bagaimana keadaannya disana asapnya seperti apa ganti ganti nih haru poe kabut asap pekat lah mulai ngelimuti sejumlah daerah di Provinsi Jambi kok ganti ganti macam pantauan Jack TV di Demago Laut Waterfront City di Kuala Tunggal Tanjung Jabung Barat kok ganti ganti kebakaran hutan dan juga lahan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat kok khususnya desa Muntialuni di Dugo jadi penyebab tebalnya kabut asap hehehe meskilah te tengok kabut asap tuh tapi aktivitas wago maupun nelayan masih nampak normal lah gak dorang tuh khawatir resah tuh ha walaupun jarak pandang lah mulai berkurang akibat kabut asap tapi belum ganggu parona koda kapal dan nelayan untuk belayar ganti-ganti tapi kabut asap ikut juga jadi perhatian serius untuk wago kota Kuala Tunggal wago berharapnya lah langkah serius pemerintah kabupaten untuk segero ngambil tindakan pemadaman dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan ganti-ganti wago tuh gak enak nih anda ada pengalaman kelam di tahun 2015 lalu tentang kabut asap balik ngelando Provinsi Jambi hei yonyelah banyak koban berjatuhan gak gak tuh makwe gak usah bakalahaneh dari ini kita bisa lihat ada pemandangan asap ya dimana-mana gitu ya jadi sesuatu masyarakat saya menimbul kepada pemerintah agar dapat memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar tidak melakukan pembantaran sepulangan ini kita lihat tadi di perairan kota Kuala Tunggal sudah ada ya asap tadi ya bisa lihat kita bisa lihat dimana-mana ini asap berarti arah penggita lebih jangan terulang lagi lah di tahun 2015 seperti dulu ya iya sangat diimbau lah kepada masyarakat khususnya pemerintah agar dapat memberikan sosialisasi pemadaman khususnya kepada masyarakat disini Suya Kuniawan ngabari untuk Jack TV 3,2,1 yeeey welcome back yes kali ini bersama kami di segmen kedua ada berita apa tuh? ada berita dari dimensi kalian dimana telah terjadi eee apa namanya ini? penembakan jadi ini unik nih jadi eee ada sebuah kasus curas curas namanya? pencurian dengan kekerasan ya pencurian dengan kekerasan ya jadi ada satu kasus curas di tanjap tim itu tiga korbannya ditembak meh tapi keluarganya itu eee apa nih? protes karena eee anggota keluarga yang tersangka itu tidak mencoba melarikan diri tapi ditembak jadi ini jadi ini ada kasus penembakan curas keluarga bantah tersangka melarikan diri jadi pihak keluarga pelaku dugaan pencurian dengan kekerasan yip fj dan h e ini dua dua ya yang diduga melakukan curas terhadap karyawan PT EWF saat penampakan penangkapan pihak keluarga mengaku fj dan h e ini tidak ada upaya melarikan diri maupun perlawanan jadi mereka terkejut ya kenapa ditembak gitu itulah bingung juga ya karena pas awal ditangkap sebenarnya baik-baik tapi untuk lebih jelasnya bagaimana beritanya nah kanti-kanti aduh yang tembak-tembakan ini apa pula tuh? nah kumpul ya penembakan yang dilakukan sama anggota Polres Tanjung Jabung Timurko terhadap ketiga tersangka perempuan PT ERA Wira Polres Tama atau EWF beberapa kumpul waktu lalu nuai polemik pula dimana sebelumnya tiga tersangka namanya BH, HE, FJ dapat hadiah meh hadiah hadiahnya timah panas di kaki ganti-ganti bukan kado ulang tahun nah pihak keluar rote sangko FJ dan HE nanya kenyela aponya lah standar operasional prosedur atau SOP penembakan di bagian kaki yang dilakukan pihak kepolisian tuh kato Heri Sandi kakak pelaku HE waktu ditemui di rumahnya yang beralamati RT7 Desa Pematang Rahim mendahara ulu dia ini bantah nyelato dengan pihak kepolisian yang nyatakan adeknya tuh berupaya lari waktu ditangkap kato Heri adeknya keno tangkap baik-baik sama polisi di kediamannya dakdo pelawanan ataupun berupaya kabur hal senando juga dikatakan maksud di bapak dari pelaku FJ maksud di njelaskan waktu ditangkap di kediamannya di RT05 Desa Pematang Rahim Kecamatan Mendahara Ulu Tanjap tim anaknya tuh gak berupaya ngelawan ataupun gak kabur dari petugas kepolisian nah hingga kini pihak kepolisian lewat kasat preskrim Polres Tanjap tim waktu ditemui di orang kejonya senensiang jelaskan penangkapan pelaku yang dilakukan pihaknya tuh lah sesuai SOP yang berlaku polisi terpaksa ngambil tindakan tegas keno pelaku kok berupaya ngelakuan pelawanan dan ngilangkan barang bukti padahal saat nak dibawa ke para Polres Tanjap tim ocem tuh tuh ganti-ganti jadi kalau nak ditembak tanya dulu ada SOPnya gak pak? jemukuh ya saya adik saya itu ditangkap baik-baik pak di rumah setar jam tengah hari lah itu tahu jam berapa ditangkap tiba-tiba sorenya saya dikirma koto bahwa adik saya ditembak sedangkan adik saya ditangkap itu baik-baik enggak di enggak ada niat melahirkan diri gitu apalagi mau kabur soal penangkapan tuh dia masuk dari depan dari depan sini terus sebagian dari belakang numur pintu lepas itu baru kenalah di depan sini semuanya sempat dua berat pintu juga? ya dua pintu di belakang rame padahal ya? rame Eko Wijaya ngabari untuk Jack TV ya mungkin saja kita enggak tahu setelah ditangkap pelan-pelan pas mau dibawa dia mau melarikan diri atau meronta atau ingin membuat polisi atau dia request sendiri ya pak biar mbak biar keren mbak kayak napi-napi yang lain jadi biar dia nanti kalau pas luar iya ada itu kebanggaan oh dia ceritakan anak-anak penerus penjahat ya abang ditembak polisi padahal dia tidak berani melarikan diri itu tuh yang menangkap kata bapaknya itu ada sekitar rame ya dari belakang dari samping dari depan sehingga korban tidak bisa melawan iya jadi itu tuh kayaknya ada yang janggal gitu kan penembakan dan untuk masyarakat juga jangan anu ya maksudnya jangan berpikirnya jangan macam-macam juga iya tetap pasti kopolisian tuh punya SOP nya sendiri betul standar operasional prosedur nah jadi gak mungkin sebarang untuk menembak gitu ya jadi jangan berpikiran semacam-macam semua itu ada alasan ya jadi lanjut berita om bapak yang bawa bahasa galaksi kita iya jadi selanjutnya ini dari mana nih dari sana ya dari muarajambi nih kali ini nih ada berita tentang kecelakaan truk fuso nyaris tabrak ruko warga jadi satu unit truk fuso pengangkut suku cadang mobil menabrak toko di kelurahan sangeti dirubah kecelakaan yang disebabkan oleh supertruc mengantuk ini ini iya untuk lebih jelasnya ini berita aduh iya aduh iiii wih ganti ganti ikko dio aduk kecelakuan lalu lintas yang terjadi di dua kelurahan sengeti kecamatan sekenan kabupaten muarajambi ganti ganti ikko nih nyorodok nyorodok macam kebo Nah rupanya truk puso pengangkut bahan suku cadang mobil Nyeruduk sekok warung dan masuk pulau ke dalam goto Kecelakuan koto jadi pada kami sekiru jam setengah sebelas malam Awalnya koto ngelaju dari Raja Ambi nuju arah Medan Diduga kecelakuan terjadi akibat sopir itu ngantuk Singgulah lepas kendali Emak kue pak sopir ngopi dulu ngopi apa ngopi Dari pantauan di lapangan dah hingga jumat sekiru jam sebelas siang Truk puso pengangkut suku cadang mobil ko masih berado di lokasi kejadian Orang ko masih ngelakukan pembongkaran untuk gepakuasi Alhamdulillah dak kate ko banjiwo padok kejadian ko ganti-ganti Tapi ikolah yang jelas rugi warungnya tuh mobil rusak Nopia Putri Sanjaya ngabari untuk Jack TV Ini ada berita apa di segmen tiga ini om Yang cepat nih Bukan buru-buru sih Ada berita apa nih kanti-ganti Ya ada berita Sekali-kali kanti-ganti yang baca berita Bagaimana dia baca dong Jadi yang keempat ya apa nih Segmen ketiga ini ada berita seorang ayah Yang mencabuli anak tirinya hingga hamil 4 bulan Jadi 5 kali mengegahi dan mengancam akan membunuh korban Jika mengadu ke neneknya Ke ibunya Jadi kepolisian resort Tanjung Jabung Timur menangkap seorang pria berinisial MY Warga desa Pandan Makmur kecamatan Geragai tersebut ditangkap karena mencabuli anak tirinya Hingga hamil 4 bulan Wadidah Untuk lebih jelasnya Ini dia beritanya untuk anda Hei alangka berjatai Balik lagi Aduh kasus pencabulan terhadap anak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Ganti-ganti Kali kok pelaku pencabulan tuh bapak tiri korban Nah korban yang kini kok masih berumur 13 tahun tuh diketahui lah hamil 4 bulan Astagfirullahaladzim Kapolres Tanjab Tim AKBP Agus Derseri Sandingato Penangkapan MY kau bermula Waktu petugas tuh dapat laporan pencabulan terhadap seko anak di bawah umur MY yang merupakan warga desa Pandan Makmur kecamatan Geragai kau Kena tangkap aparat kepolisian Kena nyabuli anak tirinya dewek di rumahnya Ya mati dunia kau Makin hari makin jadi Kato kapolres pelaku MY kau gunakan aksi bejatnya waktu di rumah lagi kosong Nah kesempatan tuh dipake pelaku Untuk gagahi korban Pelaku ngancam Nak bunuh korban Bilo korban Bersedia ngelayani nafsu bejat bapak tirinya tuh Aksi pelaku kau baru ketahuan Waktu korban nyaritokan lah hamil 4 bulan Nggak jadi lagu jamrot Kalau jamrot tuh telah 3 bulan Nah ngetahui aksi pebuatan bejat lakinya tuh Si mak korban langsung lah Makin laporan kemafokres Tanjung Jabung Temur Atas pebuatannya Pelaku nih kena jerat Pasal 76D Undang-Undang No. 35 tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang pelindungan anak Ancaman hukumannya penjara Paling singkat 5 tahun Paling lama 15 tahun Hei 15 tahun kurang Tambah pak Kasih 45 tahun Sementara MJ waktu kena hadirkan di hadapan wartawan Di Mapolres Tanjung Jabung Ngakui pebuatan bejatnya MJ tuh ngakulah nyetubuhi anak tirinya Sebanyak lima kali sejak lama Hei 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 Ini orang Ampun Sudah berapa lama pak? Sudah berapa lama? Siapa pak? Ngakukan lima kali itu sudah berapa lama tentang waktu? Kali itu tidak ingat lagi pak? Tinggal lagi ya? Istrinya lagi ngapa waktu melakukan? Kecek pinang di depan rumah pak? Teras? Siang ya? Pada saat siang hari Rumah tersebut kosong Karena seluruh penghuni rumah kerja Dan baru pulang sore hari Kesempatan sebut Dipakai pelaku untuk melancarkan aksinya Dengan melakukan suatu pengancaman terlebih dahulu Dengan ancaman itu akan membunuh korban Apabila tidak menuruti keinginan dari pelaku Eko Wijaya ngabari untuk Jack TV Aduh gak pake kondom bapak ya Gak pake kondom coba Ambil Aduh Itu keterlaluan ya bapak ya Anak tiri ya Tonton anak tiri Iya Ngomonglah Ngeritan ya Jangan ceritilah terjadi Di galaksi kita Perangai-perangai seperti ini Hanya ada di dimensi kali ya Iya Cukup 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 Saya ngerti-ngerti juga Jangan sembarangan Apalagi untuk anak-anak yang masih Jangan sembarangan apa Jok? Sebarangan pilih bapak tiri Jangan sembarangan Jangan sembarangan mengundangkan baju Nah gitu Itu kan bisa mengundang Jangan sendiri di rumah ya Apalagi sekarang dengan marak Dan gampangnya gitu ya Bapak-bapak nih Untuk ibu-ibu Dibatikan lah kalau ingin menambah suami Apakah dia baik untuk anak ibu Menarikan ya Adalah ganti-ganti Kami udah berikutin ya Eh belum baru mulai Hati-hati ya Hati-hati ya Jangan Sembarangan Udah gitu ibu-ibu juga harus berhati-hati Sekali lagi Iya Banyak banget sekarang Pencabulan yang didasarkan oleh bapak tiri atau bapak manusia Jadi orang terdekat ya Tuh Udah lah Lanjut ke berita yang lain om Kita langsung aja ke segmen 7 ya Eh bukan Karena teman saya Kerman Teman saya nih Jadi nih Ada dari kota Jambi nih Ada apa tuh Nekat gantung diri Jadi akibat ditinggal mantan istri tukang tambal ban Nekat gantung diri Jadi seorang pekerja tambal ban Asal yang itu Ada ban Seorang pekerja tambal ban di keluarga Bayu Lebar Senin siang ditemukan tewas gantung diri Jadi diduga korban ini nekat bunuh diri Akibat stres Ditinggal istri dan anaknya pulang ke Bandung Jadi tukang tambal ban stres istrinya pulang ke Bandung Ya ketika si Ini dia berita Hei malang nyela nasib si somat ko Yang umurnya 45 tahun ganti-ganti Soe ko orang tukang cuci motor dan dugot tambal ban Di RT13 Kelurahan Payu Lebar Kecamatan Jelutung ko Senin siang ditemukan Tewas kantung diri Nah lanang parobaya ko Diduga kena tinggal Dan dicerekan bini dan anaknya Balik ke Bandung Hmm 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 Si ko ban nih Diduga kena cerai bini Kena udah lagi punya penghasilan Yang mampu menuhi kebutuhan bini dan anaknya tuh Singgolah ko ban ditemukan Tewas gantung diri Di belakang rumah Make tali tambang Kesian 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 Kato Kapolsek Jelutung AKP Johan C Silahen Yang bersama penyedek Turun langsung ke lokasi Melakukan olah tempat kejadian pekaroh Kapolsek nambahkan Dari hasil pemeriksaan sementara ko ban nih murninya lah bunuh diri Hal ko ketengok dengan dak do nyoluko memal di tubuh ko ban Hei kesian yan Gini ko Jadi ditemukan jam 10.20 Oleh temannya Yang mana temannya tersebut Ke rumahnya ya Ke rumahnya Dan melihat Mayatnya sudah tergantung di belakang Nami pertama siapa lho pak? Nah temannya Temannya korban Temannya korban Tapi namanya belum kita terima Nanti kita berkasih ke orang Kalau itu motif plak Turun diri Kalau motifnya masih kita dalami Tapi yang jelas memang Dia hidup Jumatangkara disini Aktifitas korban sehari-hari ini Beliau cuci motor dan Ganti oli Hempel ban Akhir-akhir ini beliau ngeluh Karena pendapatannya sepi Dan Dalam bulan kemarin Anaknya Begit ke Bandung Dan balik-balik lagi ke Jambi Itu buat dia depresi juga Untuk korban sendiri Cowok? Cowok Namanya Soman Soman Usia berapa tahun pak itu? Usia berkiraan 45 tahun Jadi Bugaan awal Motif bunuh dirinya Kena sepi ini loh? Sepi omset Dan anaknya Lari ke Orutua perempuannya Bisa? Bisa Jadi anak kemarin liburan Seolah-olah liburan Tapi Kembali lagi ke Jambi Itu buat depresi dia Pernah ribu dapak sama Sang anak sendiri? Kalau ribu sama anak Dapak pernah Asap petahangi Nggak bagi untuk Jack TV Saya mencium bau Amis Robby Saya mencium Bau-bau pemirsa di rumah Kalian belum mandi ya? Hahaha Makanya di dimensi kami ini Kau mandi berapa kali sehari? Tiga Kapan kau mandi? Pagi Pagi? Balik kerja Balik kerja terus? Udah gitu pas Seperempat malam Seperempat malam? Habis itu ya Habis 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 ya Jadi Itulah pokoknya Yang belum mandi Seharian Kami akan memandikan Anda Dengan berita-berita Ter-fresh Nggak mandi Nonton Niko berita Badan segar Nggak mandi Nonton Niko berita Badan Fresh Ini dia Segmen Kocenian Segment Kocenian Ini ada berita Ada berita dari Negeri Kerinci Yang jauh di sana Itu ya Jadi Negeri Kerinci Ini dikabar-kabarkan Sampai Berdengung ke dimensi lain Itu Katanya Gunungnya Akan erupsi Ternyata Itu adalah Hoax Jadi Berita hoax Ini Berdampak Ke Jumlah Pelancong Yang datang Ke Gunung Kerinci Itulah akibat Hoax ya Iya Jadi Gunung Kerinci Dikabarkan erupsi Penekian pun sepi Tapi untuk Jelasnya Bagaimana beritanya Ini dia Beritanya Yeay Nih Ganti-ganti Belah tahu Dak Kato Hebohnya Info Bahwa Gunung Kerinci Kau erupsi Opo Ado Juga akibat Gara-gara Erupsi Kau Haa Erupsi Tahu Dak Erupsi Itu Apa Erupsi Itu Asaf Tebal Bumbung Tinggi Sehingga Bahayakan Kau Orang Kesano Nah Gara-gara Itulah Kini Pintu Masuk Pendakian Gunung Kerinci Itu Tertengok Sepi Pengunjung Cuma Ada Petugas Post Bayi Yang Berjago Padahal Jalur Pendakian Tidak Pulau Ditutup Balai Besar Taman Nasional Kerinci Sebelat Ngaku Sejak Adanya Informasi Gunung Kerinci Kau Erupsi Pendakian Tepinya Pengunjung Ganti Diketahui Jalo Pendakian Gunung Kerinci Kini Kau Diketup Untuk Pengunjung Melainkan Adanya Batasan Cuma Sampai Di Shelter Dua Bae Kabit Teknis Balai Besar Taman Nasional Kerinci Sebelat Rusman Ngato Pihaknya Cuma Jalankan Surat Edaran Yang Dikeluarkan Post Pengamatan Gunung Merapi Yang Hingga Kini Surat Edaran Kau Belum Dicabut Balai Besar Taman Nasional Kerinci Sebelat Tetap Berkoordinasi Dengan Post Permantau Gunung Kerinci Terkait Kondisi Gunung Kerinci Bila Terjadi Peningkatan Aktivitas Gunung Mako Dengan Cepat Informasi Dikasih Ke Pengunjung Nah Kini Kondisi Gunung Kerinci Dikategorikan Normal Tapi Pihaknya Masih Waspado Meski Demikian Pihak Balai Besar Taman Nasional Kerinci Sebelat Ngimbau Pengunjung Pendakian Tetap Waspado Dan Ikuti Aturan Yanglah Ditetapkan Yuniana Demi Keselamatan Bersamu Dak Ganti Harus Waspada 3000 Meter Dari Kawah Nah Kebetulan Saya ini Kunjungan Kesini Juga Sambil Memantau Kondisinya Sambil Ada Sosialisasi Juga Kepasarakan Menanggui Teman Teman Petugas Ini Ya Kalau Sudah Ada Yang Terlanjur Naik Ke Atas Tetap Waspada Dan Yang Mau Naik Juga Itu Harus Mengikuti Aturan Sesuai Dengan Sarannya 3000 Meter Dari Permuka Dari Kawah Harus Dari Kepada Petugas Mampu Pemandu Dan Kami Tetap Berjaga Jaga Dan Waspada Terus Ya Dan Harus Dibatasi Dan Alhamdulillah Juga Mungkin Masyarakat Atau Pabrik Juga Tahu Kondisi Ini Memang Agak Sepi Penry Ngabari Untuk JAKTV Ya Itu Bukan Sebenarnya Gunung Rinci Itu Benar Erupsi Cuman Tidak Terlampau Besar Karena Dia Masih Atif Kalau Dia Nggak Erupsi Tiba Tiba Meletusnya Besar Lebih Parah Pak Pak Montri Oh iya Montri Bang Montri Yang pernah Setting Eko Berita Dan Ganti-ganti Juga Harusnya Lebih Waspada Lagi Ketika Ingin Melakukan Pendakian Juga Harusnya Lebih Konfirmasi Terlebih Dahulu Pengawasan Yang Ada Di Sana Ini Pendakian Tetap Dibuka Tapi Ada Regulasi Tambahan Radiusnya Sampai 3 Kilometer Puncak Kalau Masalah Itu Dilarang Jadi Main-mainlah Kerinci Kerinci Banyak Destinasi Selain Gunung Kerinci Ada Air Tenjun Tenun Berasap Yang Tidak Terawat Kalian Boleh Mampir Di Sana Ada Banyak Bumdes Yang Bagus Di Sana Ada Rawabento Danau Kacok Danau Singkara Itu Di Sumatera Selatan Kok Sumatera Selatan Sumatera Maret Kampret Dan Ganti-ganti Kami ingin Memberitahu Bawasannya Jack TV Berulang tahun 10 tahun Betul Di Tanggal 22 Sampai Dengan 25 Agustus Kita Akan Adakan Karnaval Jack TV Yeay Karnaval Pesta Rakyat Jack TV Banyak Banget Disana Yang Jualan Makanan Pakaian Kemudian Event-event Banyak Banget Yang Ada Bagi-bagi Hadiah Dan Banyak Banget Sponsor Sponsor Dan Buat Kalian Juga Jangan Lupa Dateng Dan Semarakan Dan Belanja Juga Disana Banyak Produk-produk UKM Yang Ada Disana Tempatnya Ada Di Gor Kota Baru Ada Live Juga Live Musik Dan Ada Bintang Tamu Yang Luar Biasa Di Tunggu-tunggu Yaitu Asmi Asmi Yang Pernah Sakit Tapi Tak Pernah Sesakit Ini Karena Pernah Cinta Lagunya Gitu Lagunya Suaraku Karena Kepanasan Selain Azmi Ada 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 Beberapa Band-band Yang Luar Biasa Seperti Belum Tau Ya Jadi Jangan Kemana-mana Dan Tetap Saksikan Niko Berita Tampapok Dan Jika Ada Informasi Menarik Yang Ingin Disampaikan Boleh Kirim Di Media Sisi Bawah Ini Dan Follow Instagram Kami Dan Subscribe Youtube Jack TV Jadi Ganti-ganti Terima Terima Kasih Sudah Menyaksikan Niko Berita Tampapok Akhir Kata Saya Andika Kusuman Saya Detektif Aldo Pamit Untur Tiri Wassalamualaikum Wabarak 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 Terima Terima Terima